Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menjenguk Rina Wulandari, istri anggota TNI yang menjadi korban penembakan di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini Rina dirawat di ruang ICU, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Menurut kasat, kondisi Rina Wulandari berangsur membaik usai dioperasi pada Minggu 24 Juli malam. Rina pun masih menggunakan alat bantu pernafasan. Operasi dilakukan karena korban mengalami cedera serius akibat tertembus peluru. Dokter menemukan multi-organ injury di beberapa bagian dalam perut. Sebelum dirawat DRSUP, Dr. Karyadi Rina juga sempat dirawat DRS Hermina selama 5 hari. Sebelumnya, pada 18 Juli, Rina Wulandari menjadi korban penembakan di depan rumahnya, Jalan Cemara Tiga Semarang, usai menjemput anaknya sekolah. Tim gabungan TNI Angkatan Darat bersama Polda, Jawa Tengah menangkap 5 orang yang bertugas sebagai eksekutor dan penyedia senjata api rakitan. Diduga suami korban, yaitu Kobda Muslimin, menjadi otak dari aksi penembakan ini karena memiliki kekasih lain. Melihat secara langsung Ibu Rina Wulandari yang merupakan anggota Persit Ketika Sandra Kirana dalam Batalion Arhanut 15 di Semarang. Sekilas dari kondisi terakhir, beliau sudah membaik setelah dilakukan operasi baik tahap awal di Rumah Sakit Hermina dan dilanjutkan di Rumah Sakit Karyadi. Tentunya saya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Hermina yang begitu cepat menangani sehingga korban terselamatkan dari percobaan pembunuhan.